Malam ini di Sabotage. Lima pemain akan menyahut cabaran untuk diuji minda dan pengetahuan. Kita saksikan pertarungan mereka di gelanggang Sabotage. Selamat malam. Inilah musim ketiga Sabotage. Satu-satunya rancangan di mana yang kalah masih boleh menang dan menatang pemain yang berkuasa. Saya Najib Ali. Kini saya buka gelanggang Sabotage. Baiklah, pemain akan melalui empat pusingan dan di setiap pusingan satu peserta akan disingkirkan. Namun di akhir pusingan nanti saya akan panggil ke semua peserta-peserta untuk ke gelanggang sekali lagi untuk merampas mata daripada pemain yang terakhir. Baik. Ana, sudah bersedia? Sudah. Jangan begitu saja. Sudah bersedia? Sudah bersedia. Sudah bersedia. Okey. Marilah kita berkedalangan dan pemain-pemain kita hari ini. Pertama, saya ada Halima. Saya. Halima. Saya nak tanya, apa yang menarik awak tentang Sabotage ini? Menarik? Saborang. Oh, suka Saborang, ya? Tak, tak, tak. Tak, tak. Apa yang awak suka tentang Sabotage ini? Dia menguji Bahasa Melayu. Oh, kenapa awak Bahasa Melayu agak terah? Tak sangatlah. Dah karet, kan? Jadi dia nak kena asah sikit. Okey. Okey, saya harap anda bukan saja akan menimba ilmu dan menajamkan lagi fikiran anda. Tapi kumpul seberapa banyak markah ataupun mata yang boleh. Okey, Halima? Terima kasih. Syabas. Khairul. Ya, saya. Khairul saya dengar di sini. Ya. Khairul Irwan. Ya, saya. Wah. Pertama kali, selalunya Khairul Anwar ke. Ini Khairul Irwan. Awak Haifal Dialog? Film-film P. Ramli? Wah, kebanyakanlah. Cuba satu, dua, tiga film ke mana satu? Satu, dua, tiga? Dua, 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 empat belalang ke? Saya suka tengok yang buja lapuk punya. Okey, silakan sekali satu, dua. Nanti, nanti dia terus. Dan action. Walaupun rupamu tidak kukenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hati itu. Ya, saya juga dapat lihat lubang ini dari sini. Best, best. Fokus, fokus. Okey, Khairul, kenapa anda memasuki rancangan Sabotage ini? Nak kumpul duit. Oh, nak kumpul duit. Okey, saya harap anda akan kumpul sebanyak mata yang boleh dirancangkan. Ini atau di gelanggang ini. Okey, Khairul, syabas. Selepas ini, kita ada Fauzan. Saya. Saudara, saya dengar perawatakan awak ini memang ceria selalu dan awak boleh berinteraksi dalam bahasa Melayu yang baik sekali. Betul? Sebab itu saya berada di sini. Ya. Apa kau orang semua? Oh, ya, ya, ya. Sangat gairah. Macam lagi lelung dapat dia hari ini. Okey, Fauzan saya nak tanya. Orang-orang kadang dapat luar ini, budak-budak kadang-kadang yang saya kata, Abang Najib, saya Melayu tidak begitu baik. Apakah ni hasiat pada anda, pada mereka? Lalu cakap, maaf bahasa Melayu, saya karat. Betul. Okey, paling penting kita kena cuba untuk banyakkan membaca. Okey. Dan kalau macam rasa tak boleh bahasa Melayu dengan baik, duduk depan cermin, bercakaplah sorang-sorang. Tak apa, jangan risau. Pasti boleh. Okey, macam orang gila, berbahasa sorang, cuat sendiri, pasti bagus. Okey, saya akan terima dahsyat itu. Terima kasih, Fauzan. Sama-sama. Dan syabas. Okey, dan teruskan. Baik, selanjutnya ada Herna. Ya, saya. Herna, dalam banyak-banyak benda untuk awak kongsi dengan saya, saya selalu tuliskan apa yang awak suka. Banyak itu dalam dunia ini, macam perkara-perkara yang awak suka. Tapi satu perkara yang awak tulis ini, yang saya ambil daripada biodata anda adalah, anda suka dengan putu piring. Suka. Kenapa putu piring, Herna? Setiap kali saya makan, teringat keluarga saya pergi ke gelang serai. Makan kuih-kuih, kuih Melayu, goreng pisang, putu piring, kuih ketas. Awak tetap suka putu piring. Memang tetap. Itu ada sikit nostalgia untuk saya. Ya, saya pun suka putu piring. Saya suka awak. Okey, teruskan, Herna. Baik, Syikin. Hai. Syikin, Syikin. Awak pernah jadi, dia bertudung, tapi dia adalah wanita Melayu pertama sebagai lifeguard di Sentosa. Oh, kau? Lifeguard tahu. Betul? Ya, betul. Jadi, saya nak tahu, pernah tak selamatkan mereka? Boleh kongsi pengalaman menyelamatkan orang ini? Banyak. Buat resiko itu kira macam normal, biasa lah. Tapi, saya tak pernah hilang ataupun have somebody pass away on my watch lah. Okey. Tak pernah bawa mouth to mouth resiko yang tak ada? Kita tak buat directly tapi kita ada perkakas untuk barrier lah. Ya, pernah. Pernah. Ya. Ya. Baik, terima kasih, Syikin. Baik, kalau anda semua dah bersedia, mari kita ke pusingan yang pertama, pusingan visual. Pusingan visual akan berlangsung selama empat minit. Pemain harus meneka gambar yang tertera dengan tepat dalam masa sepuluh saat. Lima puluh markah akan diberikan bagi setiap tekaan yang betul. Baiklah, para peserta, ingin saya ingatkan di sini bahawa anda mempunyai kad ganda jika anda ingin menggandakan nilai anda. Okey. Baik. Dalam pusingan ini, kita akan mulakan dengan permainan susun suai gambar atau jigsaw puzzle. Kategori untuk pusingan ini ialah barangan pasar basah. Tugas anda adalah untuk meneka dengan tepat apakah barangan pasar basah yang disiarkan dalam masa sepuluh saat yang diberikan. Baik, kalau anda sudah bersedia, empat minit bermula dari sekarang. Halimah, gambar apakah ini? Udang. Betul, lima puluh mata. Khairul, gambar apakah ini? Ketam. Betul. Fauzan, apakah ini? Kerang. Betul. Hairna, apakah ini? Sotong. Sotong, betul. Syikin, apakah ini? Kupang. Betul. Kepada anda, Halimah, gambar apakah ini? Sepuluh saat. Labu. Khairul, gambar apakah ini? Dering, petai, terung. Peria. Seterusnya, Fauzan, gambar apakah ini? Kacang tanah. Betul, kacang tanah. Herna, gambar apakah ini? Sepuluh saat. Bawang? Terung. Terung. Syikin. Saya nak konggungkan kaki-kaki. Baik, kalau betul, seratus mata. Gambar apakah ini? Timun Cepun. Timun Cepun. Betul. Baik, seterusnya, Halimah, gambar apakah ini? Kacang panjang? Sepuluh saat. Kacang panjang, kacang hijau? Kacang buncis. Khairul, gambar apakah ini? Sayu. Sayu bayam. Sepuluh saat. Sayur kangkung. Fauzan, gambar apakah ini? Macam-macam sayur. Kobes. Kobes. Baiklah, Kobes. Kobes. Herna, gambar apakah ini? Petai. Betul. Lima puluh mata. Selepas ini, Syikin. Gambar apakah ini? Bendek. Betul. Halimah, gambar apakah ini? Ikan tongkol. Betul. Lima puluh mata. Khairul, kalau betul, seratus mata. Ikan apakah ini? Ikan tenggiri. Betul. Tadi betul kerja-kerja awak. Kekat-kiri. Selanjutnya, pauzan. Terbaliklah. Seratus mata pauzan. Apakah ini? Ikan merah. Betul. Herna, ikan apakah ini? Tak tahulah. Satu makan ikan saja. Ikan pari. Syikin. Apakah ini? Ikan bawal. Betul. Lima puluh mata. Selanjutnya, halimah. Apakah ini? Sepuluh saat. Ikan merah. Paru lembu. Khairul, apakah ini? Limpa hati. Daging. Dalam ayam. Seterusnya, pauzan. Apakah ini? Pulit ayam. Sekuruh saat. Kaki ayam. Tak tahu. Tak tahu. Babat lembu. Baiklah, nampaknya masa pun telah berlalu dan berakhir untuk pusingan yang pertama ini. Di akhir pesan pertama, halimah anda mendapat 100 mata. Khairul, 150 mata. Abang Fauzan mendapat 250 mata, bang. Dan Herna mendapat 100 mata. Dan Syikin, 150 mata. Ini bermakna, Fauzan. Andalah yang menguasai pusingan ini. Dan andalah yang akan mendalui pusingan penyingkiran pertama. Pusingan penyingkiran ini akan dijalankan selama 4 minit. Atau sehingga salah seorang pemain kehilangan semua mata. Pemain berkuasa harus memilih pemain yang ingin disabur. Bagi pusingan ini, pemain berkuasa boleh memilih markah berjumlah 50 ke atas. Jika pemain berkuasa memberikan jawapan yang salah, jumlah markah yang disebutkan akan diberikan kepada pemain yang disabur. Lantas, kuasa pemainan beralih ke pemain yang disabur. Sebaliknya, jika pemain berkuasa dapat memberikan jawapan yang betul, beliau akan merampas markah yang disebutkan daripada pemain yang disabur. Bagi pusingan penyingkiran ini, kategorinya adalah barangan pasar raya. Tadi pasar basah, tapi ini adalah pasar raya. Kalau sudah sedia, 4 minit bermula dari sekarang. Siapa yang awak sabur dan berapa? Shikin 50. Shikin 50. Parang, apakah ini? Lampin bayi? Betul! Anda masih lagi berkuasa, siapa yang anda sabur dan berapa? Khairul 50. Khairul 50. Bagus. Gambar apakah ini? Polistrin, bekas makanan. Tepung, bantal. Khairul, anda berkuasa, siapa yang anda sabur dan berapa? Herna 50. Herna 50. Gambar apakah ini, Khairul? Bateri. Betul, anda masih lagi berkuasa, siapa yang anda sabur dan berapa? Halima 50. Halima 50. Okey. Gambar apakah ini, Khairul? Berus. Rambut. Betul! Anda masih lagi berkuasa, siapa yang anda sabur dan berapa? Herna 50. Herna 50. Baik. Gambar apakah ini, Khairul? Mop. Memang mop, Tuan-tuan. Jadi, Herna, maka dengan itu juga anda mendapat kosong dan Herna. Andalah pemain pertama yang disingkirkan dari gelanggang sabotaj. Saya ini memang semangat nak masuk sabotaj. Mana tahu ada rezeki, tapi nampak-nampak tak ada rezeki. Jadi, tak puas hatilah. Selamat kembali ke sabotaj. Musim ketiga. Perancangan di mana yang kalah masih boleh menang. Dan sekarang kita ada empat orang di depan mata saya sekarang. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang belum gunakan kad ganda, boleh gunakan di pusingan ini nanti. Baiklah, kalau anda sudah bersedia, mari kita ke pusingan audio. Dalam pusingan audio, para pemain harus mendengar dengan teliti butiran yang saya akan bacakan serta lagu yang bakal dinyanyikan oleh penyanyi undangan kita. 10 saat akan diberikan untuk menjawab soalan dan 50 markah akan diberikan untuk tekaan yang betul. Baik, para peserta, pastikan anda berikan perhatian bukan hanya pada lagu, tapi juga pada penarinya sekali. Juga diingatkan dengan teliti, bukan saja dengan lirik dan lagu tersebut, tapi perbualan saya bersama artis jemputan kita pada malam ini. Dan minggu ini, saya ketengahkan satu lagi lagu tradisional. Penyanyi dia adalah Yanni Bakri dengan lagunya Tari Tualang Tiga. Di Persilika Penyanyi dia adalah Yanni Bakri dengan lagu tradisional. Penyanyi dia adalah Yanni Bakri dengan lagu tradisional. Alam accessibility dengan lagu tradisional. Kumpul JULING Menjunjung tiri, amboi tinggi, seni sejati Hari Ani. Aduh, macam pengantin hari ini. Terima kasih. Kita faham sikit. Berat tak? Macam hari pengantin pula. Berat-berat tak? Okey-okeelah. Baik, Hari Ani. Tahun ini, kita ada berbagai-bagai. Lagunya pop. Tapi sekarang kita dah belajar tentang lagu tradisional. Ada yang asli, ada yang joget. Ini apa ini? Ini Rentak Masri asal dari Timur Tengah sebenarnya lagu ini. Dan lagu ini digubah oleh Allah Yarham Tan Sri Piramli. Dan dinyanyikan oleh Allah Yarham Mabindanita Saloma dalam filem Sumpah Orang Minyak pada tahun 1958. Dan lagu ini juga, Najib, pernah muncul dalam filem Semirah Padi. Saya suka orang cari, tak tanya dia jawab juga. Betul tak? Dan awak dah dengar semua tadi? Nak dia repeat lagi? Tak bayar. Harianni, terima kasih. Baik, saya harap anda semua telah mendengar lagu tadi. Pauzan, tadi awak tengok lagu ke dia ke? Dengar lagu ke? Tengok orang dia? Tengok orang sekali. Cantik sanggul dia. Awak dah kahwin, Fauzan? Belum. Belum, ya. Jadi, pastikan awak ada sanggul lagi, ya? Baiklah, kita akan mulakan dengan Khairul kerana anda mendapat mata yang tertinggi. Dah bersedia, Khairul? Dah. Empat minit bermula dari sekarang. Berikan genre muzik lagu tadi. Masri. Betul, 50 mata. Fauzan, namakan tajuk lagu tadi. Hari itu, Alang Tiga. Betul. Seterusnya, Syikin. Seorang saja kesian awak dari situ, ya? Muzik Masri mempunyai asal-usul dari daerah mana? Timur Tengah. Betul, 50 mata. Halimah. Lagu tadi pernah ditampilkan dalam filem apa pada tahun 1958? Sumpah, orang minyak. Betul. Seterusnya, Khairul, para penari tadi memakai tanjak di kepala. Selain Death Star, berikan satu lagi kata seerti dengan tanjak. Tokiah. 10 saat. Tengkolok. Fauzan, dengarkan audio ini dengan kata kunci tangkas. Nyatakan apakah aksi ini. Berkawai. Betul. Pandainya. 50 mata. Seterusnya, Syikin. Berikan kata seerti dengan perkataan menyusun. 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 10 saat. Menyusun. Mengatur. Seterusnya, Halimah. Saya nak gunakan. Baik. Kalau betul, 100 mata. Dengarkan audio ini, Halimah. Dengan kata kunci seni. Namakan alat muzik ini. 10 saat. Ken... Tak tahu. Sitar. Khairul, lagu tadi dibaratkan langkah dan gaya tarian seperti seorang apa? Puan putih. Pendekar. Fauzan. Ya. Dengarkan audio ini dengan kata kunci bangsa. Nyatakan bahasa apakah ini. Sepanyol. Betul. 50 mata. Syikin. Berdasarkan lagu tadi, perkataan apa yang dimaksudkan diingat-ingatkan. 10 saat. Tarian. Dikenang. Halimah. Dengarkan audio ini dengan kata kunci tari. Sebutkan tarian. Apakah ini? 10 saat. Betul. Seterusnya, Khairul. Apakah kata lawan bagi perkataan asli? Jangan cakap tak asli. Asli. Tuan. Tuan. Tuan betul. Fauzan. Berdasarkan lagu tadi, perkataan apa yang bermaksud warisan turun-temurun. Pasti awak tahu ini. 10 saat. Warisan turun-temurun. Pusaka. Syikin. Dengarkan audio ini dengan kata kunci tinggi. Bunyi apakah ini? Tuan. Helikopter. Betul. 50 mata. Baiklah. Nampaknya masa pun telah berlalu dan mari kita lihat sekarang markah atau mata yang telah anda kumpul. Halimah, anda mendapat 150 mata. Khairul, 400. Fauzan, 400. Awak lupa tadi pusaka. Kau tidak pasti dapatnya. Dan Syikin, awak diam-diam tunduk-tunduk. Dapat 200 mata nampaknya. Baik, nampaknya kita ada dua orang yang seri. Hanya seorang saja dan dapat menguasai permainan ini. Fauzan dan Khairul, tangan dibaza. Mata 50, kalau betul. Soalannya, namakan seni bela diri yang dimaksudkan dalam lagu tadi. Silat. Betul. Dengan 450 mata, anda mendahului permainan ini. Dan anda yang akan memulakan pusingan penyingkiran seterusnya. Baik, inilah pusingan penyingkiran kedua. Dan untuk pusingan ini, anda haruslah mendengar sebuah lagu dengan teliti. Dan saya akan tanyakan soalan-soalan berkaitan dengan lagu ini. Baik, mari kita dengarkan lagunya. Di mana bumi, Bumi yang dikejar, Situ langit, Langit yang dijangjung, Sama juga hati. Wah, khairul. Hati ketiba-ketiba berlagu canggung. Hati ketiba. Hati ketiba-ketiba berlagu dengan siapalah tanggung. Ini lang-dangdut, bukan? Fusion. Nampaknya kalau melihat Fawzan dan Khairul memang mereka tahu lagu ini. Tak mungkin Halimah dengan Syikir macam okey. Baik, Fawzan, 3 minit bermula dari sekarang. Siapa nak sabut dan berapa? Halimah 50. Halimah 50. Berikan tajuk lagu tadi. Canggung. Betul. Anda masih berkuasa. Siapa ada Sabo dan berapa? Shikin 100. Shikin 100. Dengarkan audio ini dengan kata kunci lagu. Nyatakan lagu ini dalam bahasa apa? Bahasa Thailand. Betul. Terusnya, anda masih berkuasa. Siapa ada Sabo dan berapa? Khairul 50. Khairul 50. Sambung lirik lagu tadi. Sambung lirik lagu. Siapa nak tanggung? Betul. Anda masih berkuasa. Siapa ada Sabo dan berapa? Khairul 50. Khairul 50. Dengarkan audio ini dengan kata kunci dipijak. Nyatakan apakah aksi ini. Pijak pasir. 10 saat. Menghenyak kaki, menghentak kaki. Menyerik kaki. Memijak daun kering. Baik. Anda berkuasa. Siapa yang nak Sabo dan berapa, Halimah? Halimah 100. Halimah 100. Dengarkan audio ini dengan kata kunci langit. Bunyi apakah ini? Kapan terbang. Betul. Dan nampaknya, peruntun sekalian. Nampaknya, Fauzan. Anda telah pun sabo teman awak, Halimah. Dan Halimah, anda disingkirkan dari gelanggang Sabotaj. Rasa hampa sebab menyatakan ini untuk mengasar bahasa saya. Tapi baru pusikan dua, dah kena singkir. Tak apa, saya akan kembali nanti. Terima kasih kerana anda setia bersama kami di Sabotaj. Sekarang ini, kita ada tiga orang peserta. Siapa pula yang akan mengumpul markah hata mata yang tinggi. Dan siapa pula yang akan tersingkir dari gelanggang ini. Selepas ini. Baiklah. Sekarang, kita ke Pusingan Pantas Pintas. Pusingan Pantas Pintas akan berlangsung selama empat minit. Pemain harus menunggu sehingga soalan selesai dibacakan sebelum menekan butang buzzer. Seratus markah akan diberikan kepada setiap jawapan yang tepat. Saya pasti semua tidak sabar. Dalam pusingan ini, anda akan dicabar untuk menyusun huruf untuk dijadikan perkataan. Anda haruslah hanya tekan buzzer setelah pembayang diberikan kepada anda. Temanya ialah tentang budaya Melayu. Kalau anda sudah sedia, ingat, satu jawapan saja. Empat minit bermula dari sekarang. Seni budaya muzik yang menggunakan alat muzik gambus. Kazal. Betul. Seni budaya muzik yang menggunakan kompang. Adra. Betul. Jenis puisi yang lebih dikenali dengan dua atau empat baris. Pantun. Pantun. Betul. Jenis puisi yang berlagu. Syair. Syair. Juga dikenali sebagai tabuh. Bedok. Betul. Alat muzik jenis tiup yang dimainkan bersama wayang kulit. Seruling. Salah. Serunai. Tarian Melayu yang dipercayai berasal dari istana. Inang. Inang. Betul. Sejenis lagu dan tarian yang popular diperlis. Canggung. Canggung. Betul, Khairul. Seni menjalin jaluran daun, lidi, rotan ataupun akar. Nyaman. Salah. Nyaman. Seterusnya. Perhiasan yang dipakai pada bahagian pinggang. Pending. Betul. Seterusnya. Perhiasan yang disematkan pada baju kebaya. Kerungsang. Kerungsang. Betul. Kain yang digunakan wanita dahulu sebagai kain tudung. Gandana. Salah. Dagang. Seterusnya. Kain kapas yang belum diproses atau diluntur atau diceluk. Labuci. Salah. Belacu. Seterusnya. Tempat duduk pengantin ketika bersanding. Pelamin. Betul pelamin. Baik. Alat permainan yang dipusingkan menggunakan tali. Gasing. Betul. Gasing. Saya suka senyuman awak. Sejenis rempah yang boleh menjadi penawar sakit gigi. Cengkih. Cengkih. Jenis pokok yang boleh mengubat masalah kulit. Gambir. Gambir. Betul, Khairul. Seterusnya. Buah tangan bagi acara majlis perkahwinan. Berkat. Berkat. Seterusnya. Baju kurung pesak gantung adalah baju tradisi negeri ini. Pahang. Pahang. Betul. Kain ikat kepala yang juga dikenali sebagai tanjak. Tengkolok. 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 Baik. Sejenis seni muzik tradisional dari Indonesia. Keroncong. Keroncong. Betul, Cikin. Puisi lama yang terdiri daripada dua baris serangkap. Gurindam. Betul. Jenis kain sarung yang khusus dipakai oleh kaum lelaki. Pelikat. Pelikat. Kiasan kata-kata yang mempunyai maksud tersirat. Peribahasa. Peribahasa. Betul, Khairul. Seterusnya. Alat gendang yang dipukul di majlis kahwin. Kompang. Kompang. Semua awal. Semua awal. Topi khas bagi kaum lelaki di acara rasmi. Sungkong. 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 Habis nampaknya. Berikan temukan yang muru-muru bagi anda. Menarik sangat. Baiklah. Baiklah. Anda yang menguasai gelanggang sabotaj dan anda yang akan mendalui pusingan penyikiran seterusnya. Baik. Siapakah di antara anda yang akan disabuh dan terus disingkirkan dari gelanggang kali ini? Fauzan, anda yang berkuasa. Sudah sedia? Sudah. Dua minit bermula dari sekarang. Siapa yang akan sabuh dan berapa? Khairul 200. Khairul 200. Kepercayaan budaya masyarakat Cina untuk menerima Qi positif. Feng Shui. Betul. Anda berkuasa. Siapa yang akan sabuh dan berapa? Shikin 200. Shikin 200. Cheong Sam juga dikenali sebagai apa? Kebaya. Salah. Jawapannya, Chi Pao. Shikin, anda berkuasa. Siapa yang akan sabuh dan berapa? Fauzan 200. Fauzan 200. Makanan ini dikenali sebagai makanan khas negara Korea. Kimchi. Betul. Anda masih berkuasa. Siapa yang akan sabuh dan berapa? Fauzan 200. Fauzan 200. Shalwal Khameez merupakan pakaian tradisional negara ini. Pakistan. Betul. Anda berkuasa. Siapa yang akan sabuh dan berapa? Fauzan 200. Fauzan 200. Pakaian kepala tradisional Jawa yang dipakai kaum lelaki. Belang... Tak tahu. Belangkon. Seterusnya, anda berkuasa. Siapa yang akan sabuh dan berapa? Shikin 300. Shikin 300. Pes cili Korea juga dikenali sebagai apa? John Chong. Salah. Jawapannya, Gochuchang. Shikin, anda berkuasa. Siapa yang akan sabuh dan berapa? Kairul. Berapa? 200. 200. Kuih seakan pulut yang berasal dari negara Jepun. Bochi. Betul. Siapa yang sabuh dan berapa? Fauzan 200. Cepat. Pauzan 200. Di Sarawak, Ambuyat dikenali sebagai apa? Nulin. 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 Linut. Okey, nampaknya tamatlah sudah pusingan penyingkiran ketiga kita. Nampaknya anda, Khairul, mendapat markah yang terendah dengan 850 mata. Khairul, anda disingkirkan dari gelanggang Sabotaj. Perasaan saya sangat putus asa pasal Shikin sabuh saya. Kenapa dia sabuh saya? Patut dia sabuh Fauzan. Fauzan yang paling hebat di dalam. Patut sabuh dia. Bukan saya. Tapi tak apa. Kita tunggu nanti. Terima kasih. Anda masih lagi bersama kami bertiga di gelanggang Sabotaj. Jadi, siapakah yang akan menang dan siapa pula yang akan kecundang? Dimulakan di pusingan yang sebelum ini dengan markah yang tertinggi tapi sekarang Shikin mempunyai markah atau mata yang paling tinggi. 1,400 mata. Jadi, anda yang akan mulakan pusingan yang seterusnya ini. Baiklah. Kalau anda berdua bersedia, inilah dia pusingan pertarungan empat mata. Pusingan pertarungan empat mata akan berlangsung selama empat minit. Lapan kotak huruf akan disiarkan di skrin. Setiap kotak mengandungi jumlah markah di antara 50 hingga 400. Setiap kotak juga mengandungi soalan-soalan dengan cara permainan yang berbeza. Soalan akan diberikan secara selang-seli di antara dua pemain di gelanggang. Jika tepat, jumlah mata yang terkandung dalam kotak yang dipilih akan menjadi milik pemain. Pengumpul markah tertinggi di akhir permainan akan diberikan kuasa di pusingan penyingkiran. Baik. Kita mulakan dengan Shikin. Empat minit bermula dari sekarang. Shikin, huruf. O. O. Mari kita lihat. O. 350. Tentang MRT, Shikin. Namakan stesen MRT ini. Satu jawapan. Mutlek. Salah. Bunking. Pauzan, huruf. A1. 100. Berdasarkan gambar yang tersiar, berikan simpulan bahasa ini. Makan angin. Betul. Makan angin. Peranda, Shikin. Huruf. S. S adalah 200. Kata kunci bagi perkataan ini adalah sebuah pementasan cerita. Sandiwara. Sandiwara. Fauzan, huruf. B. B. 50. Mungkin senang sekali soalannya. Lihat gambar yang dikaburkan dan cuba teka di manakah tempat ini. Marina B. Marina B. Marina B. Marina B. Marina B. Shikin. Tiga. 250 mata kalau betul. Berikan penjodoh bilangan untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh berkumpul. Serumpun. Betul. Pandai, Shikin. Fauzan. T, A atau J. 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 Kita lihat sekarang. J adalah 150 mata. Lihat keratan ini dan teka gambar apakah ini. Bulu tangkis. Betul. Seterusnya, Shikin. A2. A2. 400. Paling tinggi ini. Mungkin susah. Perkataan ini membawa maksud yang sama seperti menguruskan atau mengelolakan. Kendali. Betul. Kendali. Dan akhir sekali, T. Fauzan. 300. Yang mana satukah gambar alat muzik mandolin? A atau B? A. Betul. Di akhir pusingan ini, Fauzan anda mendapat 1,750 mata dan Shikin anda mendalui dengan 2,250. Siapakah antara anda yang boleh merampas mata daripada Fauzan atau Shikin yang akan merampas semuanya? Baik. Kita lihat sekarang siapakah yang akan tersingkir di pusingan penyingkiran seterusnya. Baik. Penyingkiran ini masa yang diberikan adalah 1 minit sahaja. Shikin, anda dah bersedia? Ya. 1 minit bermula dari sekarang. Huruf dan berapa? A2-200. A2-200. Ia membawa maksud mengurus dan mengusahkan sesuatu. Mengendali. Salah menyelenggara. Fauzan, anda berkuasa. Huruf dan berapa? J-300. J-300. Yang mana satukah kayu hoki? A atau B? B. Betul. Anda berkuasa. Huruf dan berapa? S-200. S-200. Lihat gambar yang dikaburkan dan cuba teka apakah ini? Maskara. Betul. Huruf dan berapa? T-200. T-200. Peribahasa. Berdasarkan gambar yang tersiar, cuba teka apakah peribahasa ini? Kata pembayangnya, nasib yang malang. Bagaikan melukut di tepi gantang. Salah. Padi ditanam, lalang yang tumbuh. Baiklah. Nampaknya, di akhir penyingkiran ini yang berjalan dengan cepatnya. Betul tak, Fauzan? Betul. Betul, kan? Satu minit sahaja. Dan anda telah mengumpul 2,250 mata, Fauzan. Syabas. Tapi, Syikin, saya ingin menjadikan syabas kepada anda kerana anda telah memberikan pesanan yang sangat-sangat sengit kepada Fauzan. Dan dia sekarang senyum. Saya dapat rasa senyum sekali. Baik, Syikin. Sekarang anda disingkirkan dari gelanggang sabotaj. Sebenarnya, saya gembira. Nadir cakap saya berikan pesaingan yang sengit. Sebab saya tak sangka yang saya boleh pergi jauh seperti ini. Saya akan cuba bolot balik markah dari Fauzan. Baik, inilah dia. Pusingan sabotaj, Fauzan. Anda telah memberikan permainan yang sangat cantik dan baik sekali. Tapi malangnya, Fauzan, ini adalah sabotaj. Jadi, saya telah bawa kawan-kawan awak. Yang semua jadi tukang-tukang sabo ini. Yang akan cuba merampas mata daripada anda. Atau markah anda. Mari kita lihat apa yang telah anda perolehi. 2,250 mata. Sekarang saya nak cakap dengan senangnya 2,250 dolar. Wah! Lain begitu. Kalau bahasa cakap dolar itu lain sekali. Dengan 2,250 dolar. Saya akan bagikan sama rata. 450 dolar. Kalau betul, anda akan bawa pulang. Kalau tidak, kembali kepada dia. Dan dia boleh bawa kawan-kawan dia. Pergi makan bistek. Baik. Sekarang ini, anda haruslah berikan kategori-kategori kepada kawan-kawan anda. Ini tukang-tukang sabo. Apakah kategori untuk Halimah? Halimah, audio. Audio. Baik. Awak suka lagu tadi, kan? Syairul? Pintas. Pantas, pintas. Pantas, pintas. Dan Herna? Herna, visual. Dan Syikin, macam-macam. Baik. Kalau begitu, kita mulakan dengan Halimah. Halimah, kita dengar dulu lagu ini. Tak bila hati berlagu, ingat siapalah atapku. Nyanyikan lagu ini. Tak adalah. Okey, Halimah. Dengan kata kunci berlagu, cuba teka lagu ini dalam bahasa apa? Satu jawapan saja. Tahu. Berhenti? Berhenti. Okey. Baiklah, Halimah. Jawapannya adalah Belanda. Jadi, duit akan berada di sini. Ada-ada $100. Khairul lawaknya turun. Khairul lawak apa? Dua, susun suai abjad. Budaya antarabangsa. Alat muzik Indonesia yang digunakan dalam gamelan Jawa. Gabon. Salah. Jawapannya adalah Bonang. Baik. $1,390. Canggup. Okey, Herna. Herna, Herna, Herna. Susun suai gambar jigsaw puzzle ini. Barangan Pasar Raya. Apakah benda ini? Botol... Susu? Botol? Salah. Bedak. Bedak. Apa itu? Bedak bayi. Wah, betul. Memang awak patut dapat duit ini. Betul. Baik, Syikin. Okey. Saya mengharapkan... ...sebab awak dapat, Syikin. Sebab awak kerja kuat hari ini, kan? Soalan saja. Yang mana satukah bendera negara Zimbabwe? A atau B? A. Macam mana ini A? Awak rasa A atau B? Kalau rezeki dia, rezeki dia. Ya ke? Wah, baiknya. Awak diam buat bodoh. Pilih wang panas. Syikin. Nampaknya saya rasa ada baiknya. Kalau dia beri awak $450. Jawapannya adalah A. Okey. Dengan itu, anda Fauzan akan membawa pulang $1,800. Dan kepada Halima, Khairul dan Herna. Terima kasih kerana berada di sini. Dan terima kasih kerana telah menyertai Sabotage. Selagi tahniah. Syabas kepada semua. Dan selamat malam kepada anda di rumah. Inilah gelanggang Sabotage. Kita jumpa minggu hadapan. Syukur sangat-sangat. Saya tidak menyangka saya akan menang. Tapi orang kata rezeki tak pernah salah alamat. Dan hari ini saya berjaya buktikan. Hadiah ini saya simpan untuk simpanan saya. Kita tak tahu masa akan datang. Mungkin boleh pakai untuk masa akan datang masa keusahan nanti. Terima kasih kerana menonton!